para sahabat kicomania pernah mengalami burung murai batu kesayangannya tidak mau makan ekstra kording baik itu jangkrik atau kloto atau mungkin mau makan jangkrik tapi selalu dijatuhkan dibawah dicabik-cabik atau dipotong sendiri oleh burung kita atau dibuat mainan terlebih dahulu disini saya akan membahas apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya bagi para sahabat kicomania yang baru bergabung di channel lambun hdr kicau dan menonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya dan itu gratis dalam hal merawat burung kadang kita bingung atau gelisah mengapa burung murai batu kita yang biasanya makan ekstra kording sangat gampang dan lahap tiba-tiba menjadi sedikit kurang nafsu atau bahkan tidak mau sama sekali atau juga kadang cara makannya pun tidak seperti biasanya contoh ada yang harus dijatuhkan dibawah atau di karpet kemudian dipotong-potong atau dicabik-cabik atau dimodelasi atau apa itu namanya baru dimakan oleh burung kita tersebut dan setelah saya analisa ada beberapa faktor penyebabnya salah satunya adalah cara pemberian obat atau multivitamin atau metabolis atau bahkan minyak ikan yang salah dalam pemberian atau juga berlebihan yang dicampurkan dengan ekstra kordingnya dimana ada yang langsung dilumuri di ekstra kording jangkrik atau dicampur dengan kroto itu yang membuat burung kita tidak mau lagi makan ekstra kording tersebut dan untuk mengembalikan agar supaya makan ekstra kordingnya normal dan lahap kembali kita pakai terapi lapar ekstra kording saja tapi dengan syarat kondisi burung harus fit dan tidak lesu dan ingat kita harus tetap memantau maksudnya yaitu dengan memberikan ekstra kording sedikit di pagi atau sore hari atau kita kasih sore saja dan kalau sudah nafsu makan ekstra kordingnya normal kita kembalikan seperti biasa dan disini saya akan memberikan tip atau cara yang aman dalam memberikan salah satu tambahan suplemen yaitu minyak ikan dan cara ini juga bisa dipakai untuk memberikan multivitamin obat metabolis atau suplemen lainnya di mana minyak ikan ini banyak manfaatnya buat burung terutama burung yang sedang tumbuh bulu habis mabung atau sedang dorong ekor selain meningkatkan kecerdasan burung minyak ikan juga akan membuat bulu burung tumbuh dengan baik dan kelihatan berkilau dan pertumbuhan ekor akan menjadi lebih maksimal selain itu juga dapat meningkatkan nafsu makan dan masih banyak lagi manfaat lainnya pertama tentunya kita siapkan minyak ikan yang dapat dibeli di apotek-apotek terdekat dengan berbagai merek dan harga yang berbeda-beda tentunya dan yang kedua suntikan untuk suntikan bisa didapat di beberapa apotek juga ada kalau misalnya tidak ada kita minta ke bidan terdekat tapi kita juga bisa cari atau beli di tukang service printer biasanya mereka menyediakan suntikan seperti ini disini saya akan memakai ekstrafoding jangkrik untuk memberikan minyak ikan ini kita siapkan sesuai settingan apakah kita memberikan minyak ikan ini pada pagi atau sore hari kalau kita memberikan minyak ikan pada pagi hari maka kita siapkan jangkrik sesuai settingan pagi misalnya 5 dan seandainya sore yang kita pakai jumlah settingan sore usahakan jangkrik yang kita kasih minyak ikan nanti adalah jangkrik yang kita berikan pertama ke burung dan usahakan pakai jangkrik yang ukuran sedang seandainya yang kita kasih minyak ikan 2 ekor kita kasihkan langsung ke murai batu kita dulu dan kita lihat caranya kita sedut dulu minyak ikan agar masuk ke dalam suntikan kita bisa memasukkan minyak ikan semua ke dalam suntikan tidak apa-apa kita bisa lihat caranya seperti ini dan supaya mudah menyimpannya kita bisa menyedot minyak ikan semua ke dalam suntikan dan nantinya kita bisa simpan di dalam suntikan semua dan praktis seandainya nanti mau menggunakannya kita tinggal membuka tutupnya dan kita tinggal suntik ke intrakoding jangkrik apabila nanti kita menggunakannya kembali setelah itu kita bisa buang anginnya supaya nanti yang disuntikan ke jangkrik tidak salah bukan minyak ikan yang masuk tapi malah angin yang masuk ke dalam perut jangkrik dan selanjutnya ini yang beda kalau saya memasukkan minyak ikan melalui bawah atau lubang kotorannya karena kadang ada yang memasukkan lewat dada atau lehernya kenapa demikian ini nanti yang membuat burung tidak mau makan jangkrik karena merasakan minyak ikan yang mungkin bagi burung adalah cairan atau benda asing karena nanti kalau di leher atas atau perut pertama burung itu kalau mengambil atau menotol atau mencucuk dalam bahasa mudahnya pertama kali itu di bagian tengah atau leher jangkrik atau kepala dan dia akan merasakan hal beda maka di jatuhkan ke bawah beda kalau di bawah ekor atau lubang kotoran selama jangkrik itu tidak terlumuri atau terkena minyak ikan burung akan langsung melahapnya dan bisa dibuktikan dan pemberiannya atau penyuntikannya bisa kita lihat selama perut jangkrik itu agak membesar kita bisa lihat seperti ini kalau sudah terlihat terisi kita cukup dan kita bisa kasihkan ke burung dan jumlah kita kasih dua saja dan pemberiannya bisa satu minggu satu kali saja dan setelah kedua jangkrik yang di kasih minyak ikan tadi sudah dimakan kita bisa lanjut memberikan sisa dari ekstrafording jangkrik untuk settingan harianya misalnya tadi sisa pagi kita kasihkan sisa settingan ekstrafording pagi atau sore juga sama kita kasihkan semua kita kasihkan semua dan sisa minyak ikan yang ada di dalam suntikan bisa kita simpan di tempat yang sejuk dan aman dan jangan di lemari es atau kulkas soalnya nanti kalau di lemari es bisa membeku dan kita harus mencairkannya dulu atau membiarkannya dulu supaya nanti minyak ikan kembali seperti semula dan nanti bisa kita pakai untuk memberikannya minggu depan atau pas kita mau membutuhkannya demikian tip bagaimana cara memberikan minyak ikan multivitamin obat dan lain-lain yang baik dan aman perlu diingat juga karakter burung beda-beda dan cara penanganannya pun berbeda-beda juga terima kasih bagi yang telah subred dan telah menonton video ini dan bagi sahabat kicomania yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya dan sampai ketemu di video lain selanjutnya salam kicomania dan semoga bermanfaat